disini saya bakal ngebahas murid baru yang akan datang siapa lagi kalau bukan Kurodate Haruna Sport gitu ya dan ya dia murid bintang 3 dan dia non-limit gitu ya untuk tipe attacknya dia sonic dan dia ini murid spesial gitu ya untuk urban dia ketawa banget, untuk felt dia kuning sedangkan indoor dia merah teman-teman dan untuk equipmentnya disini dia pakai sepatu, pakai tas dan juga pakai kalung gitu ya dan ya mungkin kita langsung ke skillnya aja kali ya oke yang pertama adalah x-skillnya dengan 3 dpkos dia bakal memindahkan 4 murid kita ke area tertentu gitu ya jadi kalian bisa memilih areanya gitu ya dan dia bakal nge-heal murid kita itu jadi ya dia ini adalah murid reposisi gitu ya kayak si Joko Summer sih lanjut adalah normal skillnya setiap 40 detik sekali dia bakal ngasih damage ke 6 musuh dan ngasih decrease depth selama 20 detik ke musuh tersebut gitu wow lanjut adalah passive skillnya yang dimana dia bakal ningkatin efek healnya dan terakhir adalah sub skillnya yang dimana dia bakal ningkatin mag hp ke semua murid kita lanjut adalah unique equipmentnya untuk bintang 2 dia dapet passive plus sedangkan bintang 3 urban jadi kacamata dan untuk passive plusnya sendiri dia bakal dapet stat tambahan yaitu efek healnya meningkat gitu ya flat heal nih oh iya buat kalian yang masih belum tau gitu ya apa gunanya increase heal gitu ya di murid spesial increase heal itu dia kayak meningkatkan efek heal yang diberikan gitu ya jadi kayak X skillnya dia kan nge-heal gitu nah kalau dia ada passive peningkatan increase heal gitu ya heal dia tambah deres itu aja jadi healnya bakal tambah deres teman-teman nah mungkin kita langsung ke hidangan utama kita aja kali ya apakah haruna sport ini worth it untuk digacha atau tidak sama sekali namun sebelum itu saya bakal ngejelasin dulu dia bagus buat raid apa dia bagus buat raid kaiten, shirokuro, dan juga gaoze kenapa? karena cuma ngambil dari X skillnya aja yaitu reposisi dia bisa nge-reposisi murid kita kemana pun kalian pengen gitu ya jadi itu membantu banget untuk ketiga raid yang disini gitu dan juga normal skill dia itu cukup oke sih dia bakal nurunin depth dari musuh tersebut gitu dan itu ngebantulah untuk ngasih debuff gitu ya dan apakah dia ini worth it untuk digacha atau tidak? jawabannya engga ga terlalu worth it jujur aja teman-teman ga terlalu worth it karena dia ini X skillnya cuma nge-reposisi dan juga nge-heal dan dia murid spesial gitu ya kalian udah tau ya kan murid reposisi yang mantap gitu udah ada Yuka Sport gitu si Joko Summer deh kita si Joko Summer aja itu lebih bagus daripada Haruna Sport ini gitu ya si Joko Summer itu dia menurut spesial juga sub skillnya ningkatin attack X skillnya bisa nge-reposisi dan dia lebih bagus dibandingkan Haruna Sport ini teman-teman dan juga dia murah cuma didapetin dari Evan ga kayak Haruna Sport yang harus kalian gacha gitu ya jadi ga worth it untuk nge-gacha Haruna Sport dan juga dia ini non-limit jadi bisa didapetin dari raid off gitu kecuali waipu kalian baru kalo ini waipu kalian kalian bisa gacha aja gitu ya nah kalo bukan waipu kalian dia ga worth it untuk kalian gacha nah disini saya bakal sharing untuk build Haruna Sport ini ya yang pertama adalah sub skillnya yang dimana dia bakal ningkatin mark HP ke semua murid kita lanjut adalah normal skillnya yang dimana dia bakal ngasih decrease depth ke musuh dan terakhir adalah passive skillnya yang dimana dia bakal ningkatin efek heal dari X skillnya nah itu dia teman-teman untuk penjelasan Haruna Sport semoga membantu buat kalian yang pengen nge-pull dia ya ingat dia murid non-limit ga worth it di gacha kecuali waipu kalian itu aja dan ingat semakin olipu kalian semakin berkembang saya Rizky Japan pamit dulu bye bye